Pak jangan nanti Pak, kalau sekarang ada datanya nggak mumpung terbuka Nggak, saya terbuka sekarang, waktu itu Pak Zakta Agong tahu nggak Periode waktu itu, yang periode sekarang ada atau tidak Pak Habib, begini, teman-teman Pak Mabut untuk menyelesaikan Sebentar, sebentar Pak, Pak pimpinan, pimpinan, ini juga nggak bisa dibiarkan terlalu jauh begini Ini kan, ini kan, nggak pimpinan ganti nih pimpinannya ganti Sebentar, sebentar Teri saya selesaikan dulu saya ya Seharusnya pada kesempatan pertama Pak Mahfud menjelaskan semua hal yang Pak Mahfud jelaskan di media terkait dengan 300 triliun itu Bukan menjawab satu persatu apa yang terjadi antara Komisi 3 dengan PPTK dalam berdapat beberapa hari yang lalu Kan gitu, itu Pak Mahfud juga pernah di DPR Kan Pak Mahfud tahu bagaimana dinamika yang terbangun dalam berapat-berapat di DPR Sebentar, sebentar saya belum selesai, saya kan nggak potong Pak Mahfud ngomong tadi Saya mendengar Dengan seksama apa yang sampaikan Pak Mahfud, gantian dong, sekarang saya ngomong Ya, saya kira Kalau Pak Mahfud melakukan cara seperti yang kita dengarkan tadi kan Pak Mahfud menjudgment teman-teman Lepas dari itu benar, salah itu nanti kita bisa uji Tetapi rapat kita hari ini bukan untuk itu, rapat kita hari ini untuk mengklarifikasi kontroversial yang sudah terlanjur berkembang di masyarakat terkait dengan 300 triliun itu Tidak satu pun poin dari awal Pak Mahfud menyampaikan penjelasan Pak Mahfud dalam rapat ini yang terkait dengan soal itu Satu-satu Pak Mahfud mengomentari jalannya rapat antara kami dengan PPTK Khususnya yang disampaikan oleh Terry, yang disampaikan oleh Saudara Arsul dan Saudara Beni Ini kan jadi lari dari maksud dan tujuan rapat kita pada hari ini Dan pimpinan, pemimpinan juga punya kewenangan untuk menjaga lalu rintas rapat ini Agar berlangsung sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu loh Saya kira itu, saya belum berkomentar terlalu jauh Tapi kira-kira rapat ini harus berjalan sesuai dengan tata tertib yang berlaku di DPR Terima kasih Pak Mahfud Fahri Pak Mahfud Fahri dan teman-teman Namanya kita mengundang rapat yang bersangkutan sebagai Ketua Komite Nasional dengan kontroversi yang ada Tapi kalau akhirnya yang bersangkutan menjelaskan dulu dengan apa yang terjadi Dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir Tidak salah sebenarnya Nanti kalau selesai dia mengklarifikasi Pak Menko Baru kita tanggepin Pak Supaya apa yang menjadi klarifikasi Pak Mahfud ini bulat Berat bukan berarti nanti interupsi-interupsi Mau kapan selesai Pak? Mau dua hari Pak Arteria tadi sudah musuh ganti saya sebagai pimpinan Ini lagi di luar jalur Kan kita lagi mendengarkan dulu Ketua Komite menjelaskan Pak Supaya terungkap mau rapat tujuh hari tidak apa-apa Asal ungkapan dari Ketua Komite Apa yang menjadi kontroversi ini Terbuka secara publik dengan teman-teman Nah kiranya untuk jangan salah mengartikan Pak Mahfud ini menyampaikan ungkapan Masa enggak dikasih ruang seorang Ketua Komite Atas kontroversi yang ada Ini kan permulaan Nah begitu ya Nah lanjut Pak Menko Supaya jangan ada nanti seolah-olah pimpinan tidak memberikan satu keputusan tegas Oke Pak Mahfud silahkan Pak Mahfud Baik Saudara Tadi kan saya sudah sampaikan Saya akan punya dua bagian disini Satu saya menjawab Pengadilan terhadap Kepua PPATK kemarin Yang saya tidak bisa hadir Bukan tidak bisa hadir Saya sudah siap hadir Tapi jadwalnya diubah Saya bilang Keterangan saya hari ini Akan ada dua macam Satu tentang legal standing Dimana dibilang PPATK Saya Yasir Neneyama Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya Kompas TV Independent Terpercaya